Di hadapanmu Bapak kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk semua karya yang kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Bagaimana ketika engkau tampil, bagaimana kami, you melt away our fear. Engkau menjamah hidup kami dan mengangkat semua ketakutan kami Tuhan. Ketika kami tahu bahwa engkau sudah bangkit, melalui penderitaan yang begitu luar biasa, engkau menyatakan dirimu bahwa aku adalah Tuhan. Dan tiba-tiba saja melt away our fear. Bapak kami berdoa pada hari-hari ini Tuhan, di dalam situasi yang tidak menentu yang terjadi di sekitar kami, kami tetap pegang Yesus. Dan engkau yang membuat kami menjadi berani, engkau yang mengangkat semua rasa takut dan gundah dan gelisah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu kalau kami akan mendengarkan pesanmu buat kami, Tuhan kira-kira memberkati kami Bapak. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin, puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan sesuatu buat kita sekalian, saya percaya bahwa di Jumat Agung ini, kita akan melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib. Saya beri judul hari ini adalah, Jesus is awesome. Katakan sama-sama saudara, satu, dua, tiga. Kurang keras saudara. Satu, dua, tiga. Kalau saudara bisa lihat kiri kanan, boleh berikan salam, katakan Jesus is awesome. Amin saudara. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib, saudara. Luar biasa sekali. Bapak, Ibu sekalian, bagaimana kalau kita memperhatikan tidaknya Jesus is awesome, saudara. Luar biasa, saudara. Kita melihat bahwa dengan 12 orang yang ada bersama-sama dengan dia, dia bisa menjangkau seluruh dunia. Dan bahkan dia bisa berkata, dan di dalam penginjilannya, yang men-split atau membelah sebelum masehi dan sesudah masehi. Karena Yesus, saudara. Dan kita melihat juga bahwa fakta tentang Yesus begitu ajaib, saudara. Luar biasa sekali. Next. Saudara, Jesus has written the death and the promise of the resurrection, not in books alone, but in every leaves that dies in the winter time and grows in springtime. Bapak, Ibu sekalian, gak usah dinyalain ini, gak usah dinyalain, saudara. Saya ingin jelas ininya. Yesus sudah menulis kematian dan janji tentang kebangkitannya. Bukan cuma di dalam buku-buku saja atau di dalam Alkitab maksudnya. Tetapi di dalam setiap daun, lembaran daun yang mati pada musim dingin dan tumbuh lagi pada musim semi, saudara. Springtime. Kalau kita melihat skilling kita, kalau kita melihat apa yang kita lihat, bunga-bunga, pohon-pohon. Indonesia tidak ada springtime yang ada adalah dua musim yaitu dry season and wet season. Hari-hari ini kita gak jelas apakah wet season atau dry season karena lagi kering tetapi tiba-tiba hujan begitu, saudara. Dan kalau sudah hujan bisa satu harian hujan sehingga kita gak jelas lagi apakah ini sudah musim panas atau musim dingin begitu, saudara. Atau musim hujan begitu. Kemarau atau musim hujan. Tapi Yesus menggambarkan tentang kematian dan kebangkitannya melalui pohon-pohon yang kita lihat, alam yang kita sedang lihat. Bapak-bapak sekalian, Yesus is awesome. Yesus begitu luar biasa, saudara. Kalau kita melihat next, Yesus tidak pernah menulis sebuah buku. Next, Yesus tidak pernah menulis sebuah buku tetapi dia ditulis oleh banyak orang. Buku-buku yang ada di seluruh dunia. Dia tidak pernah menulis sebuah lagu tetapi ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan lagu ditulis tentang dia. Yang terang saya dan istri saya aja lebih dari 300 lagu menulis tentang Yesus. Dan begitu banyak lagi orang-orang di seluruh dunia menulis lagu tentang Yesus padahal dia tidak pernah menulis tentang lagu. Dia tidak pernah menggambar satu gambar pun atau membuat patung satu patung pun. Namun banyak gambar dan banyak patung yang di dunia ini yang menggambarkan tentang Yesus. Dia tidak pernah berjalan lebih dari sekitar 100 mil atau sekitar 150 atau 200 kilometer dari tempat tinggalnya, saudara. Karena kalau kita perhatikan Israel, kita perhatikan dari Bethlehem, dia pernah sampai ke Mesir lalu kemudian naik ke Mesir ke selatan lalu ke utara ke Syria begitu, saudara. Atau Libanon. Saudara kita melihat dia tidak pernah lebih jauh daripada 100 atau 200 kilometer. Namun dia punya murid ada di seluruh dunia. Orang-orang percaya ada di seluruh dunia. Dan satu per tiga penduduk dunia digadakan identify themselves as Christian. Jesus is awesome. Karena bukan cuma hanya dia berbicara tapi dia mempraktekan. Alkitab menuliskan tentang bagaimana the reason why Christianity spread is because kekristianan bukan cuma hanya sekedar good news, tetapi kekristianan adalah great news. Bukan hanya sekedar baik, tetapi luar biasa baiknya. Dan kalau kita memperhatikan kata gospel adalah kata kuno daripada Inggris, bahasa Inggris yang dasarnya dikatakan adalah kata good news. Kabar baik. Karena ketika seseorang menjadi orang percaya maka dia menerima kabar baik. Kabar baik bahwa hidupnya ditebus, dari arahnya ke arah maut ditebus. Saya percaya bahwa tidak ada yang lebih menjanjikan, meyakinkan selain daripada Yesus ini Bapak Ibu sekalian. Yesus begitu luar biasa. Yesus begitu ajaib, saudara. Dan ada beberapa hal yang kita lihat benefit atau apa yang terjadi ketika Yesus mati dan Yesus bangkit. Next. Dikanakan bahwa yang pertama terjadi adalah ada forgiven. Kita diampuni dari segala dosa-dosa kita. Yesaya 56-6-10. The death and the resurrection. Kematian dan kebangkitan memberikan kita pengampunan. Father, they don't know me. They don't know what they do. Bapak mereka tidak tahu melakukan apa yang mereka sudah lakukan. Karena itu ampunilah mereka. Bapak Ibu sekalian ketika kita memberikan sambutan membuka hati kita. Ketika kita menjadi orang percaya. Maka ada forgiveness. Ada pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Pengampunan akan masa lalu. Pengampunan akan hari ini. Dan saya percaya. Bapak Ibu sekalian ketika kita menyadari siapa kita. Bahwa Tuhan sanggup mengampuni. Ketika kita melakukan dosa. Dan bahkan di masa yang akan datang. Ketika kita menyadari. Dan kita berkata. Tuhan Yesus ampuni saya. Yang kedua adalah no fear. Tidak ada rasa takut. 2 Petrus 1 ayat 16 berkata. Bapak Ibu sekalian kematian Yesus di kayu salib. Dan bahkan kebangkitannya memberikan kepada kita rasa keberanian. No fear. Tidak takut. Kita tahu bahwa Yesus sudah menjalani kematian itu. Dan dia bangkit. Sehingga kita tidak perlu takut akan hidup ini. Bapak Ibu sekalian hari-hari ini kita sedang melihat bagaimana situasi yang sedang terjadi di berbagai tempat saudara. Di seluruh dunia. Bagaimana tiba-tiba saja terjadi bom. Terjadi ledakan. Terjadi pembunuhan. Ada orang gila bawa senapan. Lalu main tembak orang. Lalu kemudian ada orang nyetir truk. Lalu dia langsung menabrakan truknya itu ke tempat ramai. Bapak Ibu sekalian dimana orang menjadi takut pada hari-hari ini. Tetapi Yesus berkata. I have redeemed you from fear. Aku sudah menebusmu dari ketakutan. Ketakutan akan hari ini. Ketakutan akan masa depan. Masa depan kita di tangan Tuhan saudara. Kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi tomorrow. But kita tahu who holds tomorrow. Siapa yang pegang hari esok. Karena itu kita gak usah takut Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga dikatakan kisah parasus 1 dan ke 8 berkata bahwa Holy Spirit. Roh kudus diberikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian kita memiliki roh kudus. Dan roh kudus itu yang memberikan kepada kita kekuatan, jawaban, pimpinan, tuntunan, guidance dalam hidup kita. Memberikan kita kejelian, memberikan kita hikmat. Memberikan kita kata-kata yang harus kita katakan. Ketika kita diberhadapkan oleh satu masalah yang sangat pelik dan susah saudara. Roh kudus diberikan Tuhan kepada kita agar kita menjadi bijaksana. Menjadi penuh dengan kekuatan. Yang keempat adalah love. Yesus memberikan contoh dan teladan. Dia datang dari surga. Turun ke dunia. Hidup. Lalu kemudian ditanggap, disalibkan, mati dan dibangkitkan. Apakah tema daripada pelayanan Yesus? Kasih saudara. For God to love the world. Begitu besarnya tinta kasih Tuhan sehingga dia berikan putra tunggalnya. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan beroleh binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kelima adalah purpose. Purpose adalah tujuan. Ada orang yang sudah mengerti tentang purpose dan tujuan. Tetapi yang dimaksudkan ini adalah greater purpose. Adalah purpose yang lebih besar. Karena kita berada di dalam Yesus. That God has given us a greater purpose. Untuk kita boleh menjadi alatnya, bejananya, dipakai oleh Tuhan. Saya bersyukur saudara pemain musik ini, para pemain musik, worshiper, Dan bahkan pemain drama. Mereka yang memainkan dengan baik dan bagus. Bapak-Ibu sekalian, kami mengetapkan di dalam latihan-latihan dan sebagainya. Mereka belajar mengenai komitmen. Mereka diajarkan mengenai pengorbanan. Bapak-Ibu sekalian, kalau mereka memang baik dan bagus. Saya tadi menikmati musiknya. Menikmati worshipnya. Kenapa saudara? Karena mereka mau bayar harga. Dan mereka tahu ada purpose di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Yaitu memuliakan Tuhan. To make him know. Membuat Yesus tampil di dalam hidup mereka. Yang keenam, kita semua tahu bahwa tidak ada pernah keyakinan yang diberikan. Selain kita yakin bahwa ketika kita percaya, Direksi kita adalah surga. Saya kira tidak ada yang pernah agama lain pun, Manapun yang berani menjanjikan bahwa Aku pergi untuk menyediakan tempat di rumah Bapakku. Karena di rumah Bapakku banyaklah tempat. Aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapakku. Kecuali melalui aku. Tidak pernah ada keyakinan yang menyebutkan demikian. Heaven, surga menjadi bagian di dalam hidup kita. Baik di bumi maupun kita berangkat ke surga. Bapak-Ibu sekalian, kita harus pegang ini. Kita harus peryakinan dan percaya. But the death and the resurrection of Jesus, Yesus memberikan kepada kita. Gambaran atau jalan yang luar biasa. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita tentang dua cerita, saudara. Yang pertama berbicara tentang kematian. Tadi kita berkata no fear, jangan takut. Kenapa saya ingin bercerita tentang ketakutan? Karena ada banyak orang, banyak kita. Ketakutan itu sahabat dari manusia, saudara. Saya kira siapa yang tidak takut ketika kita berjalan, kita nyetir mobil, ketika kita melakukan sesuatu, lalu ada sesuatu yang terjadi, saudara membuat atau pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat kita takut atau trauma akan hal-hal tertentu. Saya ingin bercerita tentang fear. Satu ketika Bapak-Ibu sekalian adalah seorang tua, seorang ayah dengan istri dan anak-anaknya. naik mobil. Summer holiday. Liburan musim panas. Jadi dia setir ke satu tempat, dengan tentunya dengan kaca dibuka, sedang menikmati pemandangan, tiba-tiba ada sebuah lebah besar, masuk ke dalam mobil mereka. Anaknya, anak perempuan yang paling kecil ini adalah sangat alergic dengan stingnya, dengan gigitan dari lebah ini. Kalau dia terkena gigitan lebah bengkak, maka dalam 10 menit dia akan mati. Karena memang dia alergic, dan alergic kita membuat dia tercekik, bengkak, tercekik, dan kemudian dia akan berhenti nafasnya, dan kemudian dia akan mati. Ketika lebah tersebut masuk ke dalam mobil itu, anaknya menjerit-jerit ketakutan. Papa, papa, ini ada lebah masuk, saya akan mati papa kalau tergigit. Saya akan mati kalau tersengat. Saya akan mati. Lalu kemudian papanya memberhentikan mobil, lalu kemudian lebah kebut itu lewat masuk ke depan, kemudian ditangkap lebah itu, dan dia pegang di tangannya. Sudah tahu apa yang terjadi? Lebah itu menyengat tangan ayahnya. Lalu ayahnya ini kesakitan. Tapi dia berkata kepada anaknya, nak, lebah ini sudah menyengat papa, dan racunnya sudah terkena di tangan papa. Tangan papa kan bengkak. Tapi kalau lebah ini papa lepas, maka dia tidak akan menyengat lagi. Jadi jangan takut, nak. Lalu kemudian memang dia gak bisa mati, karena lebah itu tiba-tiba terlepas, kemudian masuk, berusaha buka kaca mobil, tetapi mereka tetap ada di, kaca apa, lebah tersebut tetap ada dalam mobil. Dia meneruskan kendaraan, perjalanannya, anak ini menjadi tenang. Kenapa? Karena dia tidak takut lagi akan lebah itu. Karena sengatannya sudah dipindahkan kepada tangan ayahnya. Bapak ibu sekalian ketika kita berada dalam situasi seperti anak kecil ini, kita harus ingat bahwa Yesus sudah menebus kita. Sengatan maut itu sudah diambil, sudah tersengat kepada Yesus. Sehingga Yesus berkata bahkan maut pun di mana sengatmu. Kitab Korintus berkata bahkan maut pun, Yesus menantang maut dikatakan. Maut, hai maut, di mana sengatmu. Dia tidak bisa lagi. Bapak ibu sekalian, ketika ketakutan menguasai kita, seperti dengungan lebah yang ada di sekitar kita. Kita harus ingat, kita mempunyai ayah yang sudah memegang. Yang sudah menerima sengatan daripada lebah tersebut. Sehingga lebah itu tidak menjadi mematikan lagi. Hanya sebagai binatang yang terbang saja. Tidak ada sengatnya lagi. Saya percaya dengan ketakutan yang ada di sekitar kita, kita ingat. Bahwa sengatan itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dan kebang kita memang buktikan bahwa dia menang atas maut. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Sebelum kita masuk di dalam perjauhan kudus, Saudara, ada sebuah cerita yang luar biasa. Setiap kali saya ingat akan cerita ini, Saudara, saya diingatkan kehidupan kekristanaan. Bagaimana di dalam kekristanaan itu ada sebuah proses dalam hidup kita ini. Salib itu merupakan proses yang membuat kita, mengubahkan kita dari hari demi hari, sedikit demi sedikit terus menjadi serupa dengan Yesus. Satu ketika ada tiga orang yang bernama, saya sebut saja ada Oli, Ola, dan Ole, Saudara. Tiga orang ini diberikan oleh Yesus sebuah tiga salib, Saudara. Tiga salib untuk dipikul, naik ke atas gunung sampai paling atas, lalu dari sana Yesus berjanji, aku akan bawa engkau ke surga. Tentu tiga orang ini pada awalnya dengan semangat, Saudara. Oli, Ola, Ola, gitu Saudara ya. Dia berkata bahwa kami akan masuk ke surga, kami akan bawa salib itu, kami akan pikul salib itu, kami akan naik sampai atas gunung, lalu kami akan dibawa ke surga oleh Tuhan Yesus. Bapak ibu sekalian apa yang terjadi adalah, yang namanya Oli pertama-tama waktu di dalam perjalanan naik gunung, dia keberatan dengan salib. Dia keberatan, berat amat ini salib kok jadi orang Kristen, jadi begini nih, ribet begitu. Banyak aturan salib begini, udah dilepas aja salibnya, ditinggalkan di kaki gunung, Saudara. Mereka terus menaikkan, mereka terus berjalan ke atas. Oli meninggalkan salibnya, Ola membawa salibnya terus, dan Ola juga membawa salibnya terus. Lalu yang kedua, Ola ini, ketiga sudah di tengah perjalanan, Ola merasa keberatan bawa salib itu. Lalu dia mulai potong salibnya itu, dikecilin salibnya, dipendekin, yang atas dipendekin, kiri kanan pendekin, ini yang bawah dipendekin bagian bawahnya. Sehingga salib itu menjadi ringan dipikul oleh dia. Dia bawa naik, dua-duanya sampai di atas gunung dengan cepat, tentunya Ola yang paling cepat, Oli yang paling cepat, karena salibnya dibuang, dia ringan, dia bawa naik sampai ke atas gunung, kemudian dia tunggu di sana. Lalu yang kedua adalah Ola, Saudara, membawa salib yang sudah dipotong-potong, karena menjadi ringan, dia bawa tiba di atas. Lalu yang ketiga adalah Ola, Saudara, yang paling lambat, karena dia harus memikul salib, bawa naik ke atas gunung. Ternyata, untuk syarat naik ke atas ke surga, dia harus melewati sebuah jurang, dan jurang tersebut tidak ada jembatan, jembatan, jembatan itu hanya bisa, seukuran salib yang dibawa dari bawah. Jadi, Oli gak bisa nyebrang, karena tidak ada salib. Yang kedua, Ola juga tidak bisa, karena salibnya sudah pendek, tidak cocok dengan bentuknya. Karena bentuk jembatan tersebut, harus pakai salib, yang pas ukurannya. Lalu hanya tinggal oleh Saudara. Ketika dia naik paling atas, lalu dia jatuhkan salib itu, dan persis. Sehingga begitu salib itu jatuh, Saudara, dia menjadi tangga, bukan tangga jembatan, lalu dia bisa melalui jembatan tersebut. Dia berpikir setelah dia menyebrang, lalu dia bisa bawa dua orang temannya lagi. Ternyata begitu sampai di ujung, Saudara, salibnya menghilang. Jadi cuma dia yang bisa naik sampai surga, Saudara, dijemput Yesus naik ke surga. Sebuah pelajaran yang sangat indah, buat kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin seperti Oli begitu Saudara. Begitu ada tantangan, kita tinggalkan salib. Begitu disuruh milih, uang atau salib, uang atau krisis, maka kita lebih langsung milih uang. Ketika kita diperhadapkan, oleh pilihan-pilihan dunia, Saudara, tahta atau salib, kita lebih pilih tahta begitu. Ketika diperhadapkan oleh hal-hal situasi dalam hidup kita, yang sangat pelik, kita memilih salib, atau memilih itu yang satunya. ternyata buat Oli, dia pilih yang satunya. Orang Kristen jenis kedua adalah dia potong-potong salibnya, Saudara, karena dia tidak berani memikul salib. Kalau ada begini, saya kurangin, begitu kurangin, ini kurangin, yang ini kurangin, begitu Saudara. Bapak-Ibu sekalian, kita harus ingat, salib itu harus utuh ada dalam hidup kita. Yesus tidak pernah memperpendek salib, Yesus tidak pernah mematahkan salibnya, Yesus tidak pernah menghilangkan salib itu. Firman Tuhan berulang kali berkata bahwa, Cukuplah kasih karuniaku. Justru di dalam kelemahanmu, aku menjadi kuat. Justru di dalam kelemahanku maksudnya, Tuhan menjadi kuat dalam hidup kita. Ayat yang lain berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalamku. I am crucified with Christ. Bahasa Inggris lebih jelas, hidupku sudah tersalib bagi Kristus. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin mengajak melalui Jumat Agung ini, mesej buat kita, jangan kita membuang salib itu. Jangan kita memotong-motong salib itu, sesuai dengan kemauan dan ukuran kita. Tapi biarlah pikul salib itu secara utuh. Orang di dunia akan lebih senang melihat keberadaan kita apa adanya. Nggak usah diperbaiki, saudara. Nggak usah ditutupin, nggak usah dipura-purain. Just be as who you are. Karena disitulah salib akan muncul dalam hidup kita. Kesederhanaan, keluguan, kepolosan, ketulusan. Hidup kita yang sungguh-sungguh dengan Kristus, Bapak-Ibu sekalian. Tanpa harus dipoles ini, dipoles itu. Pikul salib, Bapak-Ibu sekalian. Saya terus terang melihat situasi yang terjadi hari-hari ini ngeri, saudara. Tawaran demi tawaran. Ini begini, kita sudah bingung di mana itu salib. Di mana itu kekristenan. Di mana itu hidup kita. Apakah kita tidak mengerti pengorbanan Yesus. Bayangkan saudara Yesus mati, dia mengorbankan hidupnya untuk kita. Lalu kita dengan seenaknya saja. Saya ingat, sorry ya Tuhan Yesus. Memang kau mati kan, memang kasih karunia lah. Ya saya terima, jadi memang itu sudah urusan, bertanggung jawabmu. Kau harus menjalani tugas dari Bapakmu. Aku mau terima engkau, tetapi gak gitu-gitulah sampai menjadi seperti itu. Bapak-Ibu sekalian justru hidup kita diukur. Kita mau menjadi si Oli, Ola atau Oleh. Saudara, saya ingin ajak kita, mari kita menjadi Oleh. Itu sebabnya digadakan ada lagu Oleh, 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 Oleh. Tapi saya percaya, mari saya ingin mengajak. Mesejenya adalah, mari kita piko salib itu. Ketika kita memiko salib, saya percaya bahwa Tuhan sangat dihormati dan dihargai melalui kehidupan kita. Saya ingin undang pemain musik tadi, saudara. Untuk menyanyikan lagu Tender Mercy. Lalu kita masuk di dalam perjambahan kudus, saudara. Singersnya silahkan. Saya percaya bahwa Jesus is awesome. Kematiannya itu awesome, saudara. Ketika seseorang bertanya kepada kita tentang hidup kita, mari kita katakan bahwa kita adalah anak Tuhan, orang Kristen, saudara. Saya senang melihat pada hari-hari ini, banyak orang, baik di sosial media, di Twitter, di berbagai tempat, di mana-mana, mereka tidak malu lagi mengatakan bahwa I'm a Christian, I'm a believer, I'm a Christ follower. Saya adalah pengikut Kristus, saya adalah anak Tuhan. Saya bersyukur Bapak-Ibu sekalian bahwa bahkan di Hollywood yang begitu menakutkan, ya, ketika mereka mendengar tentang Kristen, maka mereka langsung melemah dan mereka langsung membuang. Tetapi saya percaya, Bapak-Ibu sekalian, sekarang ini, hal yang terbalik sedang terjadi, ketika seorang berkata, I'm a Christian. Mereka akan tahu, oh Christian, so you're a Christian. Hidup kita menjadi terang bagi orang yang membutuhkan Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin ajak kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita belajar lagu ini, kita nyanyi lagu ini, saudara. As I close my eyes to see Your loving face As I lift my voice to see Your songs of praise You suddenly appear And rail the weight of fear And heal me with Your love And send a mercy Kami berdoa Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih